Oke teman-teman, ini banyak tuh Oke, ini tas pertama, kita buka-buka dulu ya Oke Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik dan saya selalu dimanapun kalian berada Kembali lagi di video aku hari ini teman-teman Hari ini sewebuk banget ya, sibuk sama perintilan-perintilan Natal Kayak gitu ya teman-teman, sekalipun kita nggak merayakan ya Mau nggak mau kita harus terlibat di dalamnya ya Karena komunitas yang ada di sekeliling kita semua merayakan Natal Kayak gitu Ini lagi persiapin kado-kado untuk saudara-saudara yang agak jauh Jadi ini kita pause ya Ini tadi habis bungkus-bungkus Karena ini kado ya, jadi nggak aku masukin ke dalam video Bungkus-bungkusnya Ini nyicil-nyicil teman-teman Ini nyicil-nyicil apa namanya Mau kirimin kado untuk saudara-saudara yang tinggal agak jauh Yang nanti kita nggak akan ketemu mungkin ya Natal ini Yang kita ketemu ya kita bawa sendiri gitu Nggak kita pause gitu Sekalian ini mau apa namanya Ngisiin kartu ucapan Ini tadi udah lari-lari ke Tiap hari belanja kayak nggak ada habisnya gitu ya Kemarin udah belanja ke home bargain itu aja Buru-buru banget Buru-buru banget sampai Apa namanya Bikin videonya berantakan Ini hari ini mau Karena kita udah dapet list Teman-temannya Nama-nama temannya si Joss Satu sekolahan Kalau disini itu biasanya tradisinya ya Apa namanya Kita saling ngasih kartu ucapan kayak gitu Untuk semua teman-teman sekelasnya si Joss Kayak gitu ya Itu udah kebiasa udah dari dulu Play group dulu Terus di nursery juga Ini dia Si Jossnya ini kan udah masuk reception Jadi temannya itu agak banyakan gitu Nah ini tadi aku udah dapet listnya teman-teman Si Joss Bany, Kaitlin, and you are Tessius Who's this? No Levi Why not Levi? Levi Got attention Idwis Veja John Dolly Dolly Harriyet Arif George Kay Finley Mennight Harri Oskar George P Roger Sahai Taha Awiwia Arias Edwis Elwana Thomas Michael And Bruce Oh my god Makanya ini aku mau siapin kartu-kartu Ada 30 kartu yang harus aku tulis-tulis hari ini Untuk ya mengucapkan Kayak gitu Selamat Natal dan Tahun Baru Kayak gitu-gitulah ya Pokoknya Nanti aku juga selipin ini Nah kan Kemarin aku tuh udah ada feeling Ini kayaknya Harus beli deh ya Hari ini Ini nanti aku selipin coklat Di ini Semoga muat ya Kalau enggak aku taruh di luarnya aja Seperti tahun lalu Tadi Maminya temennya si Joss Ke toko ini udah gak ada Aku bilang disana ada Aku bilang gitu Kemarin aku udah beli Eh dia kesana udah gak ada ini Loli Untungnya aku udah beli ya kemarin Itu cepet banget Kayak gini-gini tuh Ini biasanya untuk Apa ya Dikasih ke Amplop-amplop kayak gini lah Ya sekedar Sekedar Small treat ya Untuk ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru Kayak gitu Ini pucat banget Gak pake lipstick temen-temen Ya gak apa-apa Gak makeup gak apa Oke Karena Sue ibuk banget Jadi Ini kalau gak dicicil gini Stress nanti ya Kalau pak suami udah gak ngurus Begini-begini Ini nyicil-nyicil Kado untuk dikirim ke Saudara-saudara yang agak jauh juga Terus Apa namanya Ini nyicil-nyicil Kartu Ucapan untuk si Joss Nanti Satu persatu Kalau udah selesai gitu Udah Lega ya Oke Ini aku mau Tulis Ucapan Untuk temen-temennya Si Joss Kalian ya Temen-temen Ini terlalu deket ya Videonya Video aku So oke Habis ini aku juga Mau Sekalian unboxing Kado-kado ulang tahun Aku kemarin ya Dari temen-temen lah Sekalian baca-baca Kartu ucapan kayak gitu Itu sebenarnya udah Kita buka Semua kadonya ya Nanti Kita baca Ininya bersama Karena Kemaren Itu Larinya ke rumah mertua Jadi disana Sebelum aku pulang itu Kita buka bersama Kayak gitu ya Apa namanya Kado-kado nya Jadi Gak sempet Aku videoin Tapi gak apa-apa Nanti aku baca ulang Apa Kartu-kartu ucapan Dari temen-temen Kayak gitu Nah Ini aku juga mau Bilang ke temen-temen Kalau kemarin itu Pestanya itu Mertu aku yang ngadain Temen-temen Bukan aku Ulang tahun ku itu Masih Lama ya Akhir bulan Masih Akhir bulan Karena Akhir bulan itu Udah musimnya liburan Udah Semua pada Sibuk sama natal-natal Kayak gitu Merayakan natal Sendiri-sendiri Terus ada yang Mau pergi liburan Biasanya kayak gitu ya Kalau libur panjang Di sini Libur sekolah panjang Di sini kayak gitu Biasanya mereka Ada yang liburan Kemana Kayak gitu Nah makanya Mertu aku itu Bikin Pesta ulang tahunnya Agak Awal Sebelum Semua orang pada Sibuk sendiri-sendiri Kayak gitu ya Sebenarnya aku tuh Gak pengen merayakan ulang tahun Aku tuh jarang-jarang banget Merayakan ulang tahun Kayak gitu Mungkin dulu Waktu aku masih di Hongkong Itu Kebetulan aku dulu Kerja di restoran Dan Ya aku pake restoranku itu Untuk merayakan ulang tahun Jadi sekalian kerja Sekalian Pesta Jadi aku sendiri Yang ngeladenin Jadi aku sendiri Yang Organize Kayak gitu Dan di sini Kayaknya ya Susah ya Terus ini udah menjelang Christmas Aku gak Pengen Ngerepotin orang Kayak gitu Tapi Bagi orang sini itu Kalau Umur-umur genap Kayak gitu tuh Kayak Sesuatu yang Besar Sesuatu yang Harus dirayakan Kayak gitu Jadi Makanya Mertua Merencanakan itu Aku aja gak tau Katanya Dia udah merencanakan itu Sepulang Dari Indonesia Dulu Teman-teman Seminggu Sepulang Dari Indonesia Dia tuh Udah kayak Nginbokin Teman-temanku Takutnya Mereka Gak bisa Kayak gitu ya Kalau Di sini tuh Kalau mau Ngadain acara Harus Kayak Ngasih taunya tuh Awal-awal Gak bisa dadakan Karena Semua udah pada Sibuk Terus rumahnya itu Juga Pada jauh-jauh ya Sebagian Malah ada Kemarin Temanku Yang datang Ke London Itu nginep Sampai nginep Dua hari Di hotel Teman-teman Karena rumahnya Dia jauh banget Empat jam Di kendaraan Di kereta Empat jam Belum Belum Jalannya Belum Ganti Busnya Kayak gitu-gitulah ya Jadi aku kayak Gimana ya Kayak Kerepotin Aku kayak Bebanin Gitu loh Jadi Jadi kemarin aku temenin dia Nginep di hotelnya Aku temenin Ya makanya itu Kenapa aku gak ngadain acara Terus kenapa Saya gak pernah ngundang Teman-teman aku Datang ke rumah Ya Ya pernah sebenernya Ya sering juga sih Tapi ya teman-teman Cuma deket aja Kayak Kak Teti Yang segala macem Kayak gitu Kalau ngundang Banyak teman disini Rumahku Rumahku itu kecil Teman-teman Ini paling Cukup untuk Lima Enam orang aja ya Satu ruangan ini Itu kalau lebih dari itu Kalau Udah kayak Penuh banget Rumahnya tuh kecil banget Teman-teman Gak kayak rumah teman-teman ku Yang besar-besar Kayak gitu ya Jadi Aku seneng-seneng aja Ngundang orang Karena aku Seneng kumpul-kumpul ya Seperti video-videoku Yang Sering Teman-teman lihat Aku sering tuh Datang ke undangan Teman-teman ku Kesana kemari Makan-makan ya Ya pengen juga Undang-undang kayak gitu Karena Berhubung Rumahku tuh Kucil banget Teman-teman Jadi Ya itulah kendalanya Kenapa aku Gak pernah Atau jarang banget Mengundang teman Kayak kesini Tapi kalau aku Diundang teman Aku selalu datang Aku selalu Menyempatkan diri Untuk datang Sekalipun itu Di London Masih mengusahakan Untuk datang Karena apa Karena saya Gak bisa mengundang Mereka datang kesini Ya bukannya gak bisa Bisa sih Kalau mereka Cuma satu dua orang Kesini Sangat Sangat welcome Oke teman-teman Jadi ulang tahunku Masih lama Masih akhir bulan Terus Mertu aku juga bilang Katanya ada teman kamu Yang gak datang Dia Itu yang di Hongkong Sama yang di Jerman Bilang gak bisa Ya gila aja gitu Kalau mereka datang Aku malah kayak serba salah Kan Mereka jauh dari sini Terus kesininya Harus pakai visa Segala macem Harus beli Tiket pesawat Belum nanti Bukan hotelnya Kan Kalau dibikir-bikir Tumach lah ya Dan saya sangat Mengerti itu Jadi Terus Mertu aku bilang Ya paling gak Aku kabarin mereka Nanti takutnya Kok aku gak diundang Kok aku gak diundang Nah yaudah Terus di sini tuh Tradisinya di sini Kebiasaan di sini tuh Kalau kita keluar makan Kumpul-kumpul makan-makan Entah itu kamu punya acara Atau segedar Cuma casual makan-makan Di luar kayak gitu Yaudah kamu bayar Sendiri-sendiri Kayak gitu Jadi Tidak terbebani Nanti gantian kayak gitu Kalau kita diundang Ya kita bayar sendiri-sendiri Kita ngundang ya Mereka juga bayar sendiri-sendiri Kayak gitu Di sini tradisinya kayak gitu Teman-teman Nah yaudah teman-teman Ini udah selesai Aku tulis-tulis Ininya Tinggal tulisin amplopnya Ini nanti ya Apa namanya Udah Selesai Ini Aku sisihin di sini dulu Ya Abekan ini Berantakan di sini Teman-teman Ini kita sisihin dulu Kado-kado yang udah Terbungkus Sisihin dulu Sekarang aku mau ajak teman-teman Yaudah Biar gak lama-lama videonya Aku mau ajak teman-teman Unboxing itu apa namanya Kado-kado dari teman-teman Kemarin ya Jadi ini unboxing ulang ya Jadi ini unboxing ulang ya Kado-kado dari teman-teman Kayak gitu Oke teman-teman Ini Tuh banyak tuh Oke ini tas pertama Kita Buka-buka dulu ya Ini 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 ada Tuh sepatu lucu banget Ini Apa namanya Sandal untuk di dalam rumah ya Winter Winter sleeper Sandal untuk musim dingin Ini dari Mbak Nia Terima kasih Mbak Nia Lalu Udah ini Udah pada copot Dari Bagnya Lalu disini Ini Ada Dari Siapa Untuk Mbak Nana Wishing you happy 40 birthday And welcome to the club A lot of love Mbak Penny sama Bang Andi Terima kasih Terima kasih udah datang Bang Andi juga datang loh teman-teman Bang Andi juga datang Ini kado dari Mbak Penny Isinya apa Kita buka Oh ini ada dompet Tuh ya Cantik Dompetnya Terima kasih Mbak Penny Untuk kadonya Oke Terima kasih kita Taruh disini dulu Lalu Ini Ada kado-kado lagi Dari siapa ini Dari Dears Nana A very big Happy birthday Best wishes Kak Teti Dari Kak Teti Terima kasih Kak Teti Ini ada toiletries Tuh Toiletries set gitu ya Satu Tuh Taraaa Gak keliatan ya teman-teman Tuh Ini dari Kak Teti Thank you so much Thank you so much Ini baru bisa buka Ini udah Hampir seminggu Teman-teman baru Baru bisa buka Kado-kadonya Ini Tau gak teman-teman Kemarin aku tuh Suruh Suruh Dress up Aku Karena duingin banget Cuacanya ya Jadi Yaudah aku pake Baju hangat Senyamannya aja gitu Gak tau Kalau ternyata itu Apa namanya Ada kejutan party Seperti itu Jadi Aku sama mertua Aku tuh lari-lari Ke toko Baju Cari atasan ya Untungnya Aku pake Aku udah pake Rock Gitu Terus aku pake Apa namanya Baju winter Yang tebel banget Terus Kayak panas banget Kalau di dalam Restoran gitu kan Apalagi kita Agak lama kan Di dalam restoran Jadi kayak panas banget Aku sama mertua tuh Lari ke Zara Cuma mau beli atasan Langsung aku pake Dari toko Untuk Lanjut partinya Kemarin Gak nemu Baju untuk orang dewasa Jadi itu aku pake Baju anak-anak Teman-teman Jadi baju atasan Yang aku pake Kemarin itu Nemunya di Bagian anak-anak Kayak gitu ya Karena aku gak nemu Baju yang Cocok di aku Di bagian dewasa Orang dewasa Sampai orang itu Ngeliatin Ini Baju anak-anak Dipake sama dia Gak percaya Gitu Kalau aku Umur 40 Masih pake Baju anak-anak Oke Selanjutnya Ini disini Banyak Ini apa namanya Perintilan-perintilan Untuk Pesta Kemarin Masih ada di dalam Tas ini Ini selanjutnya Kita buka Dari Siapa ini Ini Dari Temanku Itu Nana Time to celebrate A lot of love Lisa Dari Lisa Tuh Ini ada Kayak Apa namanya Hand creamnya Di dalam sini Thank you Thank you Lisa Terus disini Ini banyak kartu-kartu Yang aku jadikan Satu disini Ya Disini ada Kartu dari Siapa ini To Nana Happy birthday Celebrate and enjoy Your special birthday Love Siana Thank you Ini Dari Temanku Orang sini Ya teman-teman Ini Kartunya Lalu disini Ini Kartu lagi Dari Ups Ada Ada Amplopnya Oke Dear Nana Happy birthday We sing you Have a great day Enjoy your Surprise party And all Very best A lot of love Mbak Yumi Terima kasih Bu Yumi Ini ada Ada Angpaunya Teman-teman Gak usah disebutin Berapa ya Gak sopan Oke Kita taruh disini Oke lanjut disini Ini ada Satu lagi Dari Temanku yang Paling jauh Mbak Susi Itu dia tinggalnya Di Newcastle Teman-teman Kesininya Itu 4 jam Terus dia harus Nginap di hotel 2 hari Wah kasihan banget Oh Ada Swarovski Teman-teman Kita baca Kartunya dulu Ya Happy 40 Blessing birthday To my best friend Birthday come Around every year But friend Like you are In once in a lifetime Okay Happy birthday to you Hope all that you do Bring a lot of happiness The world The whole day through Enjoy your day I hope your birthday Is as special Asiwa Many love Mbak Susi Thank you so much Thank you so much For so much effort To come to My party To Nana family Ini Ini ada Ucapan Natal juga Untuk seluruh keluarga Ku ya Tapi ini belum boleh Dibuka dulu Sampai nanti Tanggal 24 Gitu Oke Ini disini Banyak banget Kartunya dari Mbak Susi I hope you like it Nana Once again Happy blessing birthday God bless you As always Susi Oke Thank you for entering My password Swarovski Oke Ini Kartunya banyak banget Dari Mbak Susi Ada Satu Dua Tiga Kartu Thank you so much Mbak Susi Oke Kita buka Cardonya Kalau orang kesini Dikasih Kartu Ucapan Gini aja Sudah seneng banget Teman-teman Kalau Ulang tahun Atau Merayakan Pernikatan Oh my god This is beautiful Lihat nih Ada Anting-anting Dari Mbak Susi Terima kasih I love it so much Mbak Susi Don't worry I love the gifts And I love To see you That day Thank you so much And Next Kita buka Bag di sebelah sini Ini teman-teman Kita ambil Kartu-kartunya aja dulu ya Ini Dari Jeng Lili Dear Nana Happy 40 birthday Hope you have a fantastic day And many happy returns And stay beautiful Love Lili Terima kasih Bu Lili Ini Bu Lili Kemarin ngasih ini loh Teman-teman Maaf ya Udah dibuka Jadi gemar Tuh Ngasih scarf Tuh Ini Berguna banget Untuk Musim dingin ya Thank you so much Bu Lili Untuk menghangatkan I will cuddle you A lot Don't worry Ya Ini berguna banget Karena ini lagi musim dingin Uh hangat banget loh teman-teman Ini Gede banget scarfnya Ya Thank you so much Bu Lili Kita taruh sini dulu ya Oke Lalu ini Nanti padahal Padahal aku kemarin-kemarin Ketemu sama Bu Lili Semua teman-teman Aku ketemu Tapi mereka Kayak Itu udah tau Mereka udah tau Kalo Udah mau ada Pesta Ini udah tau Mereka sudden Oh ini ada Dari Ups Dari Ini dari Ibu Suki Happy 40th birthday With love Wishing you the happiest of birthday Remember you are not 40 You are 22 with 18 years of experience That's true And lot of love Suki Oh disini Ada amplop merah juga Ini gak usah dibuka Gak sopan Gak sopan Gak usah dibuka isinya berapa ya By the way Thank you so much Lalu next Disini ada Ini dari Siapa Ups To Nana Happy birthday To Nana Happy birthday Lovely Have a great day I hope you enjoy Your surprise And let the best day Of celebration A lot of love Lauren Ini dari Temanku Yang orang sini Teman-teman Yang orang sini Jadi Dia gak tau Kalau aku Muslim Jadi Ya gak menyalahkan dia Kalau dia Kasih aku Wine ya Gampang Nanti ini pasti Banyak yang minum Disini Apalagi Christmas gitu Banyak yang berdatangan Nanti Untuk Menjamu tamu Ya Oke next Ini Ada Kartu dari Siapa Dear Nana We sing you 40th Fantastic birthday Lot of love Nia and family Oh ini Oh ini Mbak Nia Ini tadi ya Yang Ini dari Mbak Nia Teriak Terima kasih banyak Mbak Nia Ya ampun Tetanggaku yang paling deket Ini Mbak Nia Padahal kita sering ketemu Kemarin baru diundang makan Di rumah Mbak Nia Ya gak sih Tapi Bener-bener Pinter Menyembunyikan drama Ya Teman-temanku Ini Ini Ada kartu lagi Dear Nana Don't forget Life begin at 40 That's true Have an amazing birthday Love and best wishes Semoga panjang umur Murah rejeki Sehat dan bahagia Selalu Amin With love Ratna and Terry Terima kasih Ibu Ratna Dan Bapak Terry Terry tuh Nama suaminya ya Teman-teman Ini dari Bu Ratna Wah ini Indonesia Banget loh Ini Kayak Anyaman Ratan Ya Ini bag Handcraft gitu Dari Indonesia Thank you so much Bu Ratna Terima kasih banyak Oke Lalu Disini Masih ada lagi Dari siapa Oke This Is Happy 40 Birthday Ada kartu lagi Dari Dari Bang Steve Bang Steve Little William And Little Speakery Speakery tuh Nama anjingnya dia Teman-teman Thank you so much My darling Macy Itu yang potong rambutku Itu yang potong rambutku itu loh teman-teman Ya Ini dia bawain apa Ada perfume Ya Ada Ada perfume disini Lalu Apa lagi ini Ini disini ada Oh kita Dia tahu aja Kalau aku suka pakai Track suit Kayak gini ya Oh I love the color Thank you so much Sayang Ini pasti 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 Aku pakai Tuh ya Ini Nyaman banget Teman-teman disini Kalau pakai Track suit Kayak gini Aku sukanya pakai Track suit Segala macam Warna Aku koleksi Oke Thank you so much Sayangku My god Repot-repot ya Kayaknya ini Udah semua ya Udah Udah semua Kebaca Semua teman-temanku Yang datang My god Kayak aku tuh Masih kayak Beban gitu loh Kayak gimana ya Kayak Nggak enak gitu Aku nggak Nggak prepare Untung ngundang mereka Terus Mereka Make so much effort Untuk datang Dan Merayakan ulang tahunku Itu Udah Kado yang Tak Pernah saya lupakan Pokoknya Kedatangan teman-temanku Semua Kado-kadonya Terus Hihi ha ha nya Pokoknya itu Akan menjadi kenangan Selamanya Thank you so much For coming to my birthday And We'll see you again soon Semua Nah yaudah Itu tadi Unboxing Sekalian baca-baca kartu Dari semua teman-temanku My god Udah Datang aja Nggak usah bawa kado Aku udah Terima kasih banget Udah seneng banget Karena menurut aku Pertemanan tuh Tidak diukur Dari Materi ya Teman-teman Jadi Sekalipun Datang Di ulang tahunku Nggak bawa hadiah Aku masih tetap seneng Aku masih tetap Appreciate Kayak gitu ya Dan ini udah Repot-repot Dibawain hadiah juga Sangat-sangat Terima kasih banget Untuk semua Teman-temanku Yang datang Di ulang tahunku Kemarin Yaudah Itu tadi vlog aku Untuk hari ini Teman-teman Sampai ketemu Di vlog berikutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih.